Mengejar capaian Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN di Kota Tanggirang, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas melakukan sederet program percepatan, mulai dari buka gerai di seluruh posyandu, pusat keramaian, hingga secara door-to-door. Seperti yang dilakukan Puskesmas Sukasari yang melakukan BIAN secara door-to-door di RW 04 Babakan Sabtu 13 Agustus 2022. Banyak orang tua yang mungkin belum sempat datang pada saat posyandu dilaksanakan, mungkin juga anaknya pada saat sakit, atau mungkin orang tua bekerja. Sehingga kita mengadakan di hari Sabtu ini untuk door-to-door samperin dari rumah ke rumah terhadap anak-anak tersebut. Nah kita punya data anak-anak yang akan kita kunjungi, itu jadi jelas sasarannya. BIAN secara door-to-door tak hanya melaksanakan imunisasi saja, tapi petugas juga melakukan edukasi secara intens terkait imunisasi, obat-obatan, hingga penunjang tumbuh kembang anak. Oh iya, seadu vitamin A juga kita berikan gitu ya. Pasti edukasi dong, orang tua pasti nanya, MR nih apa, bagaimana nanti biasanya bidannya akan mengedukasi supaya ibunya paham. Dan kemudian nanti akan ada di peduli-lindungi. Lewat cara door-to-door diharapkan target capaian BIAN Puskesma Sukasari bisa tercapai lebih cepat, terlebih memudahkan para ibu dan anak untuk dalam mendapatkan layanan kesehatan. Harapan saya semua anak-anak doa Sukasari ini bisa telaksana MR-nya atau BIAN-nya. Yang kemarin bolong-bolong terimunisasi, imunisasi kejarnya. Tujuannya adalah supaya nggak ada lagi luh penyakit-penyakit imunisasi di kota Tangerang. Tim Liputan Tangerang TV